Assalamualaikum kawan-kawan Jumpa lagi dengan saya Di video kali ini Saya akan sedikit berbagi tentang Malk yang cor ini Atau Bagisting Untuk Bagisting ini Kita beri oli bekas sudut Kita oleskan merata Agar nanti Corannya tidak lengket Terutama untuk bagian sudut ini Sangat rawan sekali pecah Kita gompel Oke kita langsung saja nanti Ke proses pemasangan Silahkan Kawan-kawan ikuti Untuk Pemasangan Kita ikat Ingat kawan-kawan Menggunakan tali seperti ini Karena tali seperti ini Dia tidak mengembang Di waktu kita Mengisikan corannya Kita putar secukupnya Kita putar secukupnya Kira sudah kuat Kalau sudah kuat Kita putar secukupnya Kita putar secukupnya Kita putar secukupnya Kita putar secukupnya Untuk rumah Kalau untuk rumah Emaknya akan lebih besar lagi Dan lebih panjang Atau untuk roko Ini akan lebih besar lagi Terima kasih telah mengembang Terima kasih telah mengembang Untuk lemnya ini Kita pasang Di jarak sekitar 40 sampai 50 cm Tapi kalau kawan-kawan Mesti ragu Kawan-kawan boleh menambahkan Di rapat Di bagus Ingat Lubang angkurnya ini Jangan sampai tertutup Nanti Tidak bisa dipasang Angkurnya Kemal ini Sudah saya pakai Sekitar 6 kali Mungkin Sekarang saya pakai 4 kali lagi Untuk menyelesaikan Semua Yang pakar ini Makanya Saya mengatakan Kepada kawan-kawan Ini sangat menghemat Waktu Satu kali Satu kali membuat Bisa dipakai Hingga 10 kali Kenapa Pemakai benang putih ini Nanti akan saya jelaskan Setelah menyetelan ini Karena tiang ini Jumlahnya Sekitar 7 tiang Nanti akan saya jelaskan Makar Seperti benang ini Sekarang menyetelan ini Yang saya ingin menghemat Kenapa Jumlahnya Benang Yang saya ingin menghak Tidak Sampai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena tiang ini sejajar maka semuanya harus lurus seperti ini jadi kita beri benang dan untuk curan ini untuk tiang ini yang sudah selesai kita berikan ganjal untuk ketebalan ganjalnya ini kira-kira sama dengan ketebalan emal yang kita pasang di bagian atas di bagian atas dan di bagian bawah jadi emal bagian luarnya ini tinggal mengikuti benang yang sudah kita pasang oke kawan-kawan kita lanjut ke pengecoran selamat menikmati selamat menikmati nah kawan-kawan satu hal lagi untuk cara pengecoran ini apapun model emalnya atau bahannya entah itu dari kayu entah itu dari triplex untuk mengisinya ini seperti yang saya lakukan tadi jadi kita jangan mengisi langsung begitu saja itu nanti akan bernampak pada emal bagian bawah dia akan mendapat tekanan yang besar jadi emalnya ini yang di bagian bawah kita pecah atau mengembang karena mendapatkan tekanan terlalu besar waktu pengisian jadi untuk mengisinya ini olahan saja ini pengalaman pribadi saya karena terlalu 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 berubur waktu mengisi dengan cepat tidak sabar mengalui bawahnya menjadi lengkap atau pecah terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah menonton tapi sebelumnya saya juga disini meminta maaf bila di dalam video saya ini ada kekurangan atau kesalahan di dalam penyampaian karena saya juga manusia masih dalam tahap belajar seolah kedepannya saya akan mencapai ikan untuk angkurnya ini kawan-kawan jangan lupa dipasang itulah pentingnya lubang angkur ini di bagian tengah agar nanti mudah untuk dibuka dan coranya ini kawan-kawan lihat air yang keluar ini apabila airnya keluarnya jernih seperti ini maka hasilnya nanti juga dapat dipastikan akan bagus tidak akan ada yang berlubang-lubang apalagi di bagian pinggir ini tapi apabila airnya ini keluarnya keruh tidak jernih maka hasilnya nanti bisa jadi ada yang tidak rata di bagian dalam baik kawan-kawan ini hasil yang kemarin sekarang akan kita buka mari sama-sama kita lihat hasilnya selamat menikmati 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 selamat menikmati